Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta langsung bersiap menghadapi laga kontra Persita Tangerang pada pekan ke-5 Liga 1 2021. Meskipun Persija Jakarta baru saja berduel dengan Persela di Stadion Pekansari Jumat lalu, Macan Kemayoran tengah menjalani jadwal padat di Liga 1 2021. Marco Simic bakal melakoni tiga pertandingan dalam waktu delapan hari. Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio pun tak meliburkan pemainnya untuk beristirahat. Bahkan satu hari setelah pertandingan yang biasanya tim diliburkan, kini mereka tetap menggelar latihan. Tujuannya untuk memantau kondisi persiapan pemain dalam menatap pertandingan lawan Persita. Sabtu 25 September sore, kami akan kembali berlatih lagi untuk melihat kondisi pemain yang siap tampil di pertandingan Selasa 28 September, Tutur Angelo. Sementara itu, dua penggawa Persija dalam tiga pertandingan awal musim ini masih belum bisa dipastikan turun di pertandingan selanjutnya. Jelang lawan Persita, Persija Jakarta mendapat kebar baik pasalnya Riko Simanjuntak dipastikan sudah sembuh dari cedera dan bisa bermain. Riko sebenarnya berpeluang tampil setelah cedera hamstring yang didapat di partai melawan Persipura 19 September 2021 tidak dilepel parah. Dengan kembalinya Riko Simanjuntak membuat lini serang Persija Jakarta semakin tajam. Pemain muda Persija Jakarta Alfianto Niko berkomentar usai mencetak gol ke Gawang Persela pada waktu lalu. Golnya itu menjadi salah satu indikator bahwa pemain-pemain muda Persija mampu berkontribusi besar untuk tim. Saya ingin membuktikan bahwa pemain muda di Persija saat ini bukan hanya jadi pelengkap saja, tapi kami bisa memberikan yang terbaik. Yang pasti saya dan teman-teman akan terus berusaha ekstra dalam latihan dan pertandingan. Kami harus makin berkembang, ucap pemain kelahiran Surakarta 3 April 2003 itu. Sementara itu, aksinya mencetak gol ke Gawang Persela menjadikan dirinya sebagai pencetak gol termuda di BRI Liga 1 2021 dengan usia 18 tahun.